Ko, aku mau tanya dong, pernah gak sih kamu merasakan kesulitan keuangan, income yang manduk? Apaan? Aku lagi sulit sekarang kok. Aku mampu mobil, cuma bisa jalan kaki. Mau tau versi yang kapan? Banyak emangnya ko. Ya, dulu waktu kecil. So, I mulai entrepreneurship itu di usia 15 tahun. Ya, motivasinya itu karena pengen bantu keluarga lah. Keluarga banyak masalah keuangan, bla bla bla. Dan ya, namanya usia 15 ya. Tahannya cuma lapar, pengen duit. Pengen duit cepat, apapun caranya aku pasti bisa. Sesuatu seperti itu. Tapi itu ya, namanya anak kecil gak tau apa-apa. Paham ya? Yang saya mengalami, sering. Saya gak pernah ada masalah, gak pernah hasilkan duit. Dari dulu, dari usia 17 tahun, aku udah bisa 1 M lebih setahun. Easy. Tapi gak pernah bisa disimpan. Paham ya? Paham. Habis terus. Nah, itu karakteristik seorang yang, kamu tau kan, palu gada? Ya, orang yang nganjain apa aja. Ya, apa lu mau, apa ya, apa lu mau, gue ada. Sesuatu seperti itu, ya, palu gada. Itu, umum, karena ya, mana itu tren, mana itu yang aku bisa cuanin, aku cuanin kan. Tapi itu bukan yang bikin bisnis jadi bisnis. Yang tahan lama. Oke? So, you want a bisnis yang tahan lama. You want a bisnis yang hasilkan duit, gak perlu kamu masuk ke dalam bisnisnya. Kamu mau bisnis yang ada sistem, supaya bisa jalan terus. Betul gak? Betul kok. That's the, apa ya, lompat batu yang sangat-sangat signifikan. Wah, ini banyak boleh. Wah, ini haram gak? Sensor yang gak perlu. So, oke ada beberapa kriteria. Yang pertama, kalau aku harus mengulangin dari nol. Saya lebih pentingin, dapet team leader atau sales leader atau kepala perusahaan atau siapalah yang sudah duluan jago sales. Aku nempel sama dia. Karena aku akan belajar cara bicara untuk bikin orang mau beli apa itu yang saya mau jualin. Oke? Jauh lebih cepat daripada aku otodidak sendiri. Itu poin satu. Poin kedua, akan saya pilih produk yang orang-orang yang beli biasanya orang yang udah ada duit lebih banyak. Jangan yang recehan. Kalau recehan, ya you dapetnya orang yang, apa ya, pengalaman aku ya. Produk recehan justru lebih cerewet. Banding produk-produk yang customer-nya, customer orang yang berduit. Orang yang berduit, mereka itu pentingin waktu. Jauh lebih banyak daripada duit. Paham ya? Paham. Jadi pengalaman aku, asal kamu bisa bring value, you know, interaksinya itu kamu bisa selevelnya orang yang kaya, they enjoy it. Mereka agak terlalu cerewet. That's my personal experience. Poin ketiga adalah kema dan komisi dan nilai sales yang kamu itu susah-susah jualan. Jualan produk 10 ribu sama jualan produk 10 juta, produk yang 10 M, sebenarnya sama-sama susah, tanah kutip. Karena cuma ngobrolnya sekali, right? So, ya sekalian yang agak sehat. So, itu kriteriannya kalau mau duit cepat dari sales. Tapi aku lanjutin lagi, itu kan baru prioritas pertama. Duit cepat buat bisa nutupin biaya hidup. Nah, goal-nya adalah untuk bisa kumpul cukup banyak supaya ada, let's say, 3, 4, 5 bulan uang. Supaya kamu bisa fokus ke bisnis. Bangun bisnis. Soalnya, kalau kamu mau bangun bisnis, perlu fokus kan? Ya nggak? Betul, kan? Itu kayak bayi, gitu loh. Kalau kamu lahirin bayi, kan perlu beberapa bulan off dari kerjaan untuk fokus ke bayi. Betul, kan? Ya, bisnis juga sama, right? So, you need kumpul duit cukup banyak untuk bisa dapat 3, 4, 5, 6 bulan. Yang mana kamu bisa ubah total your whole life, right? Bangun bisnis. Nah, ketika udah bangun bisnis, yang kamu mau fokuskan adalah Systems Asset Networks, oke? Jangan terlalu banyak orang masuk ke bisnis itu kayak beli kerjaan sendiri. Beli resto terus harus jaga, kalau nggak, nggak cuan. Kalau nggak kerja di dalam restonya sendiri. Paham, ya? Paham, dong. You want a business yang ideally akan ada saatnya. Mungkin di awal-awal memang kamu harus terjun. Tapi ada saatnya yang mana, System sudah ada supaya bisa jalan tambah ada kamu. Right? Dan itu berhubungan sama prioritas ketiga. Apa itu prioritas ketiga? Freedom. Kebebasan. Kebebasan. Oke? Kalau bilang orang yang punya banyak duit, sebenarnya banyak. Yang bisa hasilkan 1 M ke atas sebulan, itu banyak. Tapi banyaknya nggak bebas. Ya, nggak bebas, kan? Ini kita omong tipikalnya ya, orang sales. Orang sales yang tingkat tinggi, yang high level. Maybe sales asuransi atau broker di exchange atau apa. Right? Mereka hasilkan 1 M, 2 M, sebulan. Ya, oke. Tapi bebas. No. Right? Harus lapor setiap Senin. Kadang-kadang it's like 24-7 gitu loh. Satu minggu pun juga masuk. Right? Mobilnya mewah, rumahnya bagus, tapi nggak bebas. Tersiksa nggak sih, kok? Ya. Ada yang suka, ada yang taunya hidup ya, sebegitu. Tapi itu bukan saya. You know? Di mana saya? Ini Indonesia bukan? Ini bukan Indonesia. Tapi saya masih membuat duit setiap hari. Setiap hari ada duit masuk. Oke? Tanpa kecuali. Jadi, saya jauh lebih pentingin kebebasan. Freedom. Dibandingkan duit besar tapi terikat. Nah, bukan berarti uang nggak penting. Uang is perlu uang sekian banyak untuk bisa bebas. Tapi setelah itu, prioritas yang jauh lebih penting adalah kita ada hidup. Kita bisa menikmati hidup. Bisa jalan-jalan, jalan lain-lain. Bukan cuma jalan-jalan. Jalan-jalan lama-lama bosen juga kok. Spend time with family. Bisa memberi kembali ke orang yang butuh. Bisa step back, relax. Dan kreativitasnya bisa muncul untuk hal yang lebih besar lagi. Itu susah dijelasin. Tapi kalau kamu sudah di level tertentu, ya kamu paham apa yang aku maksud. Ini clue ya, lihat ke sana. Di sini, ganja legal. Oke, kita di mana itu? Itu menurut saya? Menurut saya. Itu tips aku. Kalau kamu lagi sulit duit, bertahap guys. Bertahap ya. You perlu cari duit, yaudah. But main point-nya adalah di tahap awal, nambah skill. Kalau menurut saya yang paling cepat, sales, yes. Tapi nggak harus. Dunia online juga bagus. But after that, you mau mikirkan soal scaling up. You mikirkan mau automation. You mau mikirin gimana caranya bisa building system. Terus dari situ, you want freedom. Karena dengan ada freedom, baru ada akses ke bisnis yang skala besar. Ke kreativitas dan ide dan solusi dan pemikiran yang jauh lebih bagus, jauh lebih besar, jauh lebih efektif. Dan lebih penting dari semua itu, life is lebih indah daripada duit. Really, it's fun. Okay, so that's my tips. Sukses ya guys. Semoga ini bantu kalian. Kalau mau, bisa subscribe. Dan follow, dan komen, bla bla bla. And kalau mau ikutan komentar sekitar, silakan. Ada link-nya nanti di sekitaran di bio, di deskripsi, di komen, terserah. See you guys next time, dan sukses selalu. Sub indo by broth3rmax